Rina adalah istri Muhammad Abdullah, pengungsi rohingya asal Myanmar. Mereka menikah sejak 2015. Media sosialah yang mempertemukan mereka, namun tidak bisa hidup saatap karena status keluarga negaraan suaminya yang belum jelas, serta adanya peraturan imigrasi yang melarang warga selain pengungsi tinggal di pengungsian. Kebetulan hari itu lagi liburan bareng family. Jadi, itulah sekalian telpon. Itu chattingnya selama dua tahun. Sedikitnya ada delapan pengungsi rohingya di Medan, sudah menikahi warga lokal. Sayangnya, pernikahan ini tidak diketahui pihak imigrasi. Tapi mungkin nggak jadi warga lokal Indonesia atau apa? Nggak. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau anak dia, mungkin sesuai pengakuan, mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Dari data rumah detensi imigrasi, terdapat 435 warga rohingya asal Myanmar dan 477 rohingya asal Sri Lanka yang tinggal di pengungsian Jalan Jamin Ginting ini. Hingga kini, mereka masih menunggu kepastian pemberangkatan ke negara ketiga oleh PBB. Yonosya Putra, laporkan untuk NET. Jangan lupa subscribe ya Anda. Terima kasih.